Intro Cek 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 Oke hello brother Kembali lagi dengan saya disini Dan hari ini kita akan bermain Planet Zoo lagi teman-teman ya Hari ini teman-teman saya akan coba untuk review atau melihat overview dari DLC Twilight Pack teman-teman ya Terutama disini saya fokuskan ke hewannya teman-teman ya Oke jadi disini ada 5 hewan baru teman-teman Ada Common Wombat, ada Egyptian Fruit Bat, ada Raccoon teman-teman Ada Red Fox dan ada Strip Skunk teman-teman ya Jadi dari 5 hewan ini teman-teman ya Dimana yang kalian favoritkan teman-teman ya Pilih salah satu Terus kalian komen di bawah teman-teman ya Untuk saya disini adalah Common Wombat teman-teman Oke gak usah lama-lama lagi teman-teman ya Kita langsung aja let's go Disini saya udah bikin kandang sedemikian rupa teman-teman ya Jadi sebelum saya bikin video ini saya bikin kandangnya dulu teman-teman Oke kita mungkin langsung aja ke yang pertama teman-teman Disini ada Egyptian Fruit Bat teman-teman Dimana adalah mekanisme terbaru dari Planet Zoo yaitu terbang-terbang ya teman-teman Oke kita lihat ada orbit kamera disini teman-teman Sangat berguna sekali ya orbit kamera disini Kita bisa melihat dengan jelas si Egyptian Fruit Bat ini terbang teman-teman Atau kelelawar ini terbang teman-teman ya Dan BTW ini siang hari kelelawar terbang Kayak aneh aja gitu teman-teman ya Siang-siang siang-siang bolong teman-teman ya Ada kelelawar terbang teman-teman ya Oke jadi disini adalah kelelawar teman-teman ya Dan disini kalau misalnya kalian nempatin Nyaruh-nyaruh kelelawar Jadi di dalamnya ada kayak gini-gini nih Enrichment-enrichment gini teman-teman Dan kita juga bisa nambahin beberapa banyak lagi teman-teman ya Ada nectar feeder ya kita teman-teman semuanya aja deh ya Tuh jadi banyak banget teman-teman ya Dan kalau disini menurut saya gak make sense teman-teman ya Jadi kita coba untuk solid teman-teman ya Solid aja mungkin Ya biar make sense teman-teman Maksudnya make sense disini biar gak ini ya Kayak siang banget gitu loh teman-teman Oke mana lagi ini solid Udah teman-teman Yap udah kayaknya Nah jadi meskipun di dalam sini juga gak terlalu keliatan Gelap teman-teman ya pas siang Nah ini juga ada buah-buahan Buat mereka bisa makan teman-teman Oke kita fokus ke hewannya teman-teman Kita coba ke exhibit kamera lagi teman-teman Nah disini kita mendapatkan animasi bergelandungan seperti ini teman-teman ya Dan ya mereka tidur pastinya teman-teman karena siang hari teman-teman ini gak tau yang Lagi terbang-terbang ini Lagi apa Beda ini kali ya beda spesies teman-teman ya bukan kelelawar ya Nah ini Jadi disini kita mendapatkan mekanisme terbang teman-teman ya Yang dimana kita bisa Mengekspektasikan bahwa kedepannya bakal ada Aviary Pack teman-teman ya Saya sebenarnya Aviary Pack kayak gini juga boleh teman-teman Konsepnya masih bagus teman-teman ya Menurut saya Dan ya kita bisa isi hewan seperti burung beyo mungkin Terus lovebird gitu Terus apalagi teman-teman Mungkin ya burung-burung yang seukuran segini lah ya Medium kecil gitu Kecil ke medium teman-teman ya Kalau medium kebesar itu harusnya Aviary besar lagi Seperti burung kondor mungkin misalnya Atau elang gitu teman-teman Bisa jadi teman-teman Aviary Pack itu ada elang Dan disini untuk animasi Keluar terbangnya disini looping animation teman-teman Itu saya agak kecewa banget Karena animasinya ternyata looping teman-teman ya Jadi dia gak terbang bebas sesuai keinginan mereka teman-teman Tapi gak apa-apa Intinya kita mendapatkan mekanisme baru yaitu terbang teman-teman disini ya Dan mungkin kedepannya bakal ada mod teman-teman ya Untuk burung teman-teman ya Mungkin bakal ada mod Yang dimana sekarang juga modder udah pada Apa namanya canggih teman-teman ya Bisa menghilangin animasi juga Misalnya kayak animasi tidur di bergelandungan seperti ini Dia dihilangin juga bisa teman-teman ya Dan mungkin mereka Bisa rubah rig dari ini sedikit Sekarang modder itu udah pada canggih teman-teman Udah pada hebat teman-teman ya Tinggal mereka bikin bentukannya Mungkin ada burung apa teman-teman Terbaru Langsung kita review teman-teman mungkin ya Review modnya Oke mungkin segini aja ya untuk bed disini teman-teman Untuk model sudah gak usah diragukan lagi teman-teman tuh Kalian bisa lihat detail banget ya teman-teman Dan disini ya Yang seperti saya bilang Sayap mereka itu seperti peteranodon teman-teman ya Jadi Mereka sebenarnya adalah tangan bukan sayap Tapi Karena ini lebar jadi bisa terbang gitu teman-teman Detail ya teman-teman ya Oke kita lanjut ke hewan selanjutnya teman-teman ya Yaitu disini Apa dulu nih Strip Kang Sekang Atau Wombat Atau Rakun teman-teman Hmm mungkin Rakun dulu kali ya Oke disini ada Tress Panda teman-teman Atau Rakun 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 teman-teman Oke sebentar saya disini Saya belum mengadopsi ini teman-teman Yang jantannya ya Kita adopsi dulu jantan disini teman-teman Jadi disini Rakun teman-teman ya Ada banyak varia apa Variasi Animasi baru teman-teman ya Tentunya animasi yang kita lihat di trailer Planet Jutwai Legpack yaitu dia bisa cuci tangan di apa namanya di air-air itu saya suka banget Tapi disini kayaknya nggak bisa lah kita lihat teman-teman ya pastinya nunggu mereka ngapain dulu gitu baru kita bisa melihat animasi dia Terus disini untuk modelnya sangat good job sekali teman-teman ya saya suka disini Wajahnya cute banget dan detail teman-teman ya Tapi nggak tau teman-teman ya Rakun itu sebenernya dia ekornya panjang atau segini doang teman-teman ya Kalian komen di bawah saya kurang tau juga untuk di real life nya teman-teman ya Yang percaya sih segini sih Udah apa namanya Udah apa Umumnya teman-teman Umumnya itu segini teman-teman ya Disini saya juga bikin climbing frame Dan dia punya animasi turun yang berbeda teman-teman Nah jadi turun itu mereka pelan-pelan teman-teman ya Kayak turunnya itu pelan-pelan terus Apa namanya Baru turun gitu Nah ini dia makanya apa Wiskas kali ya Wiskas teman-teman ini Wiskas gila ini Wiskas teman-teman Ini Wiskas ya Oke kita lihat disini Tress Panda teman-teman Nama lain dari Rakun ini ya Tuh kalian bisa lihat Disini animasinya beda dari yang lain Beda dari Red Panda Beda dari Binturong Dia punya animasi sendiri teman-teman ya Yang bagus itu animasi pas dia Cuci tangan di Apa namanya ini Air teman-teman Mungkin nanti saya kasih lihat teman-teman ya Dari cuplikan dari trailernya gitu teman-teman Oke ini dia overview dari Rakun teman-teman ya Atau Tress Panda Dia berasal dari Ntar kita lihat Zupedia nya dulu Dia dari North America dan Central America teman-teman ya Tepatnya di Kanada, USA, Mexico, Guatemala teman-teman ya Kalian bisa lihat disini Dan untuk spesiesnya Spesies datanya Dia bisa dua jantan dan tiga betina teman-teman ya Dan untuk interspesies enrichmentnya Dia bisa dengan North American Beaver dan strip skunk teman-teman gitu Oke Bapak Rakun Saya mau pindah ke hewan selanjutnya Yaitu strip skunk teman-teman Kita lihat dulu Dia turun teman-teman Nah kayak gitu teman-teman turunnya ya Oke langsung aja kita lanjut disini teman-teman Yaitu strip skunk teman-teman Strip skunk Ini dia Dia lagi tidur teman-teman ya Oke strip skunk ini Saya kira lebih besar lagi dari ini teman-teman Ternyata cuma segini teman-teman Oke ini dia strip skunk teman-teman Saya kira bakal kayak lebih besar teman-teman Ternyata Oh cuma segini ya Oke jadi dia juga Untuk ekornya gak always Atau selalu dikeatasin teman-teman Saya kira bakal selalu dikeatasin teman-teman Untuk strip skunk ini teman-teman Kita manggilnya skunk aja ya Ini dimana yang satunya ya BTW Halo halo Aduh pake semu-semu-nya di dalam situ Nanti kamu kentut Baunya gak enak satu kebun-bun datang Aduh Eh tapi BTW teman-teman ya Kenapa saya pas bikin habitat Pas gak untuk Video teman-teman Itu kelihatannya Mewah banget teman-teman Tapi kalau pas di video itu Saya bingung inspirasinya Aduh gimana ya itu teman-teman ya Ini efek dari spontan teman-teman ya Oke disini strip skunk teman-teman ya Jadi gini Warnanya teman-teman Ada yang albino juga Dan si rakun juga ada yang albino Tapi saya gak bisa breeding disini teman-teman Karena pastinya agak lama Untuk breeding albino teman-teman ya Jadi mungkin kalau bisa lihat youtuber lain Pastinya ada yang Mereka sudah punya albino Rakun dan skunk ini teman-teman Oke jadi ya si skunk ini Sangat new edition sekali di planet zoo teman-teman ya Tapi dia mirip-mirip European Badger sih ya Jadi yang saya suka dari twilight pack ini teman-teman ya Dia banyak menambahkan Mamalia kecil-kecil gini ya Kayak wombat Terus red fox disitu Dan tentunya skunk disini yang sangat kecil ini Seukuran mirket mungkin teman-teman Dan ada rakun juga disitu Favorit banyak orang teman-teman ya Ya jadi twilight pack ini sebenarnya gak terlalu mengecewakan teman-teman ya Tapi mengecewakan karena Untuk Kelawarnya ini teman-teman ya Dia gak terbang bebas gitu aja sih Oke mana lagi satunya Si strip skunk Eh dimana teman-teman Dia sebenarnya dimana sih Oh disini tidur Aduh Ya 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 Dimana nih teman-teman Kita bangunkan dulu Aduh 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 Ya oke lah teman-teman ya Kayaknya si skunk emang Mau tidur teman-teman Dia gak mau banyak di Kompromisasikan teman-teman Jadi dia gak mau ada banyak orang Melihatnya teman-teman ya Oke mungkin kita lanjut aja ke Common wombat teman-teman ya Oke jadi common wombat disini teman-teman Dia tidurnya kok Posisinya gak enak banget kayaknya ya pak ya Ya teman-teman kayaknya gak enak banget deh Oke jadi si common wombat ini teman-teman ya Itu dia dari Australia teman-teman Oh iya Saya lupa teman-teman Zupedia dari sekang ini teman-teman Dia sama dari North America teman-teman ya Kanada tentunya USA Mexico Dan dia spesiesnya satu male dan satu female teman-teman ya Dan interspesiesnya Tentunya Dia bisa dengan rakun dan North American Beaver Karena tadi si rakun juga Bisa dengan North American Beaver Dan disini ya Pastinya tentunya Si Stripskunk ini bisa Dengan mereka teman-teman Tapi dia ditambahkan dengan Black Tailored Prairie Dog Teman-teman oke Kita lanjut ke common wombat teman-teman ya Jadi common wombat ini teman-teman dari Australia Tentunya kita lihat Zupedia nya dulu aja Biar gak lupa teman-teman ya Dia dari kontinennya Oceania teman-teman Region Australia tentunya Dan untuk spesiesnya satu male dan satu female Untuk interspesiesnya ternyata gak ada ya teman-teman ya Saya cukup surprise karena saya kira dia bisa di interspesies sama koala atau kangguru teman-teman ya Jadi ya cukup impress lah ya disini Dan si common wombat ini adalah kumpulan bulu-bulu yang sangat cutie teman-teman Kalian bisa lihat disini Bulunya tebel banget Ini gak tau dia emang gemoy atau gimana Tapi ini Kalian bisa lihat gemoy banget teman-teman ya Si common wombat ini Dan mungkin Kedepannya saya juga bakal bikin Kebun-bun datang teman-teman Dari Twilight Pack DLC ini Jadi saya akan membuat kebun-bun datang Untuk lima hewan disini teman-teman ya Jadi dari DLC ini Saya akan membuat Zoo ya Mini Park gitu Taman mini lah Berisikan lima hewan ini teman-teman ya Jadi kalian tunggu aja di video-video berikutnya Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe Dan aktifin lonceng notifikasinya teman-teman ya Aduh si wombat ini muter-muter mulu deh Lucu banget Jadi kayak apa ya Kayak apa ya teman-teman ya Wombat ini spesies apa teman-teman ya Dia relatifnya ke apa gitu Ya setelah saya baca ternyata common wombat ini teman-teman ya Dia itu relatifnya itu paling deket sama koala teman-teman ya Tapi dia gak suka manjat menurut saya Bukan menurut saya apa Setau saya Setau saya dia gak bisa manjat deh Coba kita kasih climbing frame teman-teman Coba ya bentar ya Kita kasih climbing frame Apakah dia bisa memanjat Oke kita kasih disini Bentar Nah bikinin climbing frame bentar teman-teman ya Mereka bisa memanjat teman-teman Tuh gak bisa ya Tuh gak bisa ya teman-teman ya Jadi emang dia tuh gak bisa bermanjat Tapi dia relatifnya sama koala teman-teman ya Dan dia juga BTW emang marsupial juga sih Kayak koala Kayak kangguru Terus sama apa lagi satunya itu teman-teman Apalagi yang marsupial itu teman-teman Ya setau saya sih kangguru Terus walabi Terus sama koala itu teman-teman ya Dan ini juga dia marsupial teman-teman ya Oke Jadi ya common wombat mungkin emang hobinya tidur teman-teman Jadi tidurnya juga Hobinya kayaknya gak di tempatnya teman-teman Ini padahal ada tempat enak banget disini Udah teduh Enak teman-teman ya Malah tidur di pinggir kolam gini teman-teman Waduh Oke ya teman-teman Kita lanjut ke spesies terakhir Yaitu Red fox teman-teman Oke jadi red fox disini adalah Kalau kalian tau casper teman-teman ya Ya casper itu red fox teman-teman Casper yang didora Itu dia sebenernya emang red fox ya Jadi sebenernya yang bandit disini ini Rakun atau red fox teman-teman ya Oke jadi dia juga bisa Em Ke dalam burau teman-teman ya disini Kalau kalian bisa lihat ya Apakah di dalam sini ada yang Oh lagi ada juga teman-teman di dalam Wow amazing Mereka Karena kecil jadi mereka bisa di dalam burau teman-teman ya Untuk tidur Em Kayaknya semuanya ini bisa di dalam burau deh Coba ya teman-teman ya Ntar saya Wombat 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 juga bisa di dalam burau teman-teman ya Dan disini Em Untuk spesies Wombat enrichmentnya Kalian bisa lihat disini teman-teman ya Dia bisa kayak gini Terus untuk skang juga Ya dia juga bisa di dalam burau Rata-rata semua Mamalia kecil dia bisa di dalam burau teman-teman ya Terus sama rakun Rakun Dia Oh Untuk si rakun dia gak bisa di dalam burau teman-teman ya Karena mereka gak pernah bikin burau Gitu ya Jadi mereka emang habitatnya gak di burau Di pepohonan-pepohonan teman-teman Dan ini enrichment yang mereka bisa pakai teman-teman Dan untuk red fox Tentunya dia bisa di dalam burau dan Ini adalah enrichment yang bisa mereka pakai teman-teman ya Nah ini Oke deh Kita lanjut review red foxnya teman-teman Ya ini banyak banget varian teman-teman ya Untuk red fox disini Dan kalau kalian tahu yang update Baru itu teman-teman P-belt varian Nah si red fox ini punya P-belt varian juga teman-teman ya Dan kemarin saya Bukan bikin apa Melihat salah satu youtuber teman-teman Dia itu breeding P-belt varian itu sampai 6 jam main planet zoo Jadi sandbox mode ya terus dipercepat gitu Sampai 6 jam dia baru dapet 1 P-belt varian teman-teman Bayangin betapa langkahnya P-belt varian itu teman-teman Jadi disini ya saya dapet yang Warna-warna yang umum lah teman-teman ya Yang gampang gitu gak terlalu rare Dan menurut saya semuanya ini agak-agak sama teman-teman semuanya ya Tuh kalian bisa lihat sama semua teman-teman ya Ya mungkin beda-beda dikit lah ya Mungkin ini yellow orange Terus yang satunya ini Red brown Nah ini agak yellow orange ya teman-teman Dan mereka kalau jalan itu Ya ini loh Jalannya itu gak jalan loh Kayak agak cepet gitu lah Kayak lari gitu teman-teman Nah ini loh Red fox ya Dan mereka Coba saya bacain Zupedia nya dulu teman-teman ya Zupedia nya Leskown Kren Terus Natural habitatnya tentunya di North America dan Europe Oh ada di Africa dan Asia juga ternyata teman-teman Oh Dan dia ada di Egypt juga teman-teman Ada Sudan Egypt ya Terus Ada di Southeast Asia juga Tapi yang paling famous sih Ada di North America yaitu Kanada dan USA teman-teman ya Oke spesies datanya dia Dia itu gak tau ya teman-teman ya Dia hidupnya berkelompok atau gak teman-teman ya Red fox adalah hewan yang sangat vokal Vokalis teman-teman ya Dia mempunyai 20 Apa ya Panggilan berbeda teman-teman Bukan panggilan kayak ini red fox terus ini apa gitu Tapi dia punya suara Dengan 20 tipe berbeda teman-teman Misalnya manggil temannya Terus misalnya berkumpul Terus apa teman-teman ya Jadi mungkin si red fox ini juga Punya apa namanya Braquiation Bukan braquiation ya apa Ya braquiation Jadi kayak paduan suara gitu teman-teman kayak apa ya Kayak wolf Nah kayak wolf itu kan Terus temannya ikut semua Mungkin red fox juga seperti itu teman-teman ya Oke ntar Ya kayaknya gak ada Dan interspeciesnya juga gak ada teman-teman Gak tau ini red fox hidup berkelompok atau gak ya Tapi kayaknya berkelompok sih teman-teman ya Oke Ini dia red fox Si rubah merah Tuh jalannya itu loh Cepet banget teman-teman ya Dan tuh apa namanya Eh kaget saya gila Dan untuk animasi Bentukannya udah gak usah diragukan lagi lah ya Karena planet zoo Planet zoo sangat good job Untuk bikin hewan-hewan yang Mirip dengan aslinya teman-teman ya Frontier tentunya ya Planet zoo itu gamenya Tapi developernya disini adalah Frontier teman-teman Dan Ya ini dia Red fox Twilight pack teman-teman ya Dan mereka hungry teman-teman Kebetulan Ada yang ngasih makan nih Keeper Mana Ya gak ada teman-teman Ya udahlah teman-teman ya Jadi gini ini dia red fox teman-teman ya Dan ini dia keseluruhan dari Twilight pack teman-teman ya Kalian komen di bawah teman-teman Yang saya bilang tadi pertama Kalian hewan favoritnya apa teman-teman ya Dari 5 hewan ini teman-teman ya Mungkin rakun atau kelelawar Wombat Atau disini ada skang Dan ada red fox juga teman-teman Kalian komen di bawah Hewan favorit kalian apa teman-teman ya Mungkin penutupan kita akan ke Star of the show Atau Bintang dari Twilight pack teman-teman ya Yaitu si rakun Nah ini dia rakun teman-teman Oke mungkin cukup segini dulu Untuk video kali ini Terima kasih udah nonton teman-teman ya Kalau gitu jangan lupa di like Share komen dan subscribe Channel ini oke Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye bye teman-teman Maaf banget teman-teman ya Disini gak ada bayi-bayi Dan gak ada apa namanya Dia interaksi sama apa-apa Intinya ini adalah overview dari hewan-hewan Dari DLC Twilight pack teman-teman Uh loncatnya tinggi banget Gila Oke see you next time Bye bye teman-teman